Motor ini memiliki konsep naked sport dengan kapasitas mesin 250 cc dan banyak sekali diminati oleh para kaula muda. Inilah dia Yamaha MT25 tahun 2021. Motor ini adalah salah satu masterpiece-nya dari produksi Yamaha, yaitu Yamaha MT25. Kalau bisa kalian perhatikan, motor ini memiliki konsep naked sport. Nah, jadi bentuknya yang namanya motor naked adalah motor laki dan motor telanjang, jadi tidak ada fairing-nya, guys. Nah, MT25 tahun 2021 ini adalah varian upgrade dari Yamaha MT sebelumnya. Kalau bisa diperhatikan adalah bentuknya dari headlamp-nya yang fast lift. Dan bisa dibilang motor ini kepalanya seperti kepalanya Batman, guys. Jadi membuat motor ini menjadi sporty, naked, dan pastinya eksotis kalau bisa kalian perhatikan. Dan motor ini memiliki kapasitas untuk bensinnya 14 liter dengan dimensinya panjangnya, ini memiliki panjang 2 meter dan lebarnya 75 cm. Sehingga kalau bisa dilihat ini motornya pades banget dan banyak diminati oleh para kaula muda. Karena biasanya badannya yang ukurannya L, sederhana ya. Dan motor ini memiliki ukuran ban depannya 110 per 70, dan untuk ban belakangnya 140 per 70. Jadi kalau bisa dilihat, memang karena bentuknya yang padet dan bannya yang ramping, jadi sepertinya sporty. Dan ini yang membuat motor ini untuk riding position-nya nyaman, dan apabila kalian yang suka dengan cornering, Nah, motor ini dengan bannya yang ukurannya 110 dan 140, membuat motor ini lebih mudah untuk kalian gunakan cornering. Biasanya kalau misalnya kalian suka riding ke daerah Ciletuh, ataupun Puncak, nah ini biasanya para kaula muda suka cornering, jadi pastinya ini akan mendukung, guys. Jadi motor ini memiliki kapasitas mesin 250 cc, single egg house, dengan silindernya 2, guys. Jadi pastinya suaranya seperti tawon, brrrr, gitu. Nah, itulah dari khasnya motor pabrikan 2 silinder. Dan untuk bobot beratnya, motor ini memiliki bobot 165 kg, dan itulah yang membuat motor ini akan gampang sekali jika kalian bawa untuk cornering. Pasti handling-nya juga nyaman karena bobotnya yang nggak begitu berat, guys. Dan buat kalian yang pecinta kecepatan dan adrenalin, motor ini bisa mencapai maksimalnya sampai 170 km per jam. Jadi untuk kelas 250 cc, ini bisa dibilang kelas cepat, yaitu motor sport, guys. Untuk kapasitas oli mesinnya 2,4 liter, guys. Jadi kalau misalnya kalian untuk service rutin, itu bisa pakai 3 botol, nah nanti masih ada sisa 600 ml-nya. Jadi itu untuk konsep keterangan mesinnya, dan juga untuk kecepatan dari motor ini memiliki 6 speed, jadi memiliki 6 gigi. Nah, itulah salah satu reviewnya, dan kalau bisa kalian perhatikan, ini bentuknya benar-benar sporty sekali. Dan ini di sini ada tambahan untuk jog-nya, tapi tidak direkomendasikan untuk membawa pasangan untuk perjalanan jauh. Karena biasanya motor yang ini, dengan bentuk jog yang seperti ini, pastinya kalau perjalanan jauh agak encok, guys. Jadi memang namanya Naked Sport, diperuntukkan buat kalian untuk dipakai sendiri saja, gitu. Kebetulan tinggi saya 178 cm, nah jadi ini agak encok ya, guys ya. Jadi ini bisa kalian pakai yang rekomendasinya kalian tingginya 160 cm sampai 170 cm, ini masih rekomen lah. Jadi berarti motor ini nggak terlalu tinggi untuk pijakan kakinya, guys. Dan untuk riding position-nya, kalian bisa perhatikan, di sini lumayan tegak ya, namanya motor Naked. Tapi tidak senunduk motor fairing pada umumnya, sehingga motor ini untuk perjalanan jauh, pastinya anti pegel-pegel klub. Nah, jadi kita akan coba lihat untuk fiturnya, dari speedometernya, di sini benar-benar desainnya eksklusif sekali. Di sini ada gearnya, terus ada suhunya, di sini ada jam juga yang bisa kalian setting. Di sini juga ada indikator untuk speedometernya, jadi ini memang bentuk speedometernya sudah full digital, jadinya sudah sangat modern. Nah, dan juga yang luar biasa dari motor ini, nah ini juga sudah ada lampu hazard-nya. Biasanya lampu hazard ini dipakai oleh motor Moge, tapi untuk MT25 ini sudah ada lampu hazard-nya, guys. Jadi memang ini kebetulan sudah dimodif untuk bagian handgrip-nya dengan KTC, jadinya pastinya ini lebih nyaman untuk dipakai dibandingkan yang orinya, dan juga untuk handle ramp-nya juga sudah diganti. Dan yang luar biasa dari motor ini, ini kopling-nya ini benar-benar enteng banget ya, guys ya. Buat kalian ini nggak perlu diganti-ganti dengan yang modif lain, karena menurut saya ini sudah sangat enteng banget. Apalagi ini memiliki 250 cc, kalau terlalu enteng juga membuat nanti bahaya buat kalian. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita coba untuk mendengarkan suaranya. Kebetulan kenal pot-nya standar, jadi kalian bisa mendengarkan suara asli dari Yamaha MT25 ya. Untuk nyalain mesinnya, ini cukup ditarik ke bawah, karena udah zamannya modern. Nggak perlu dipencet lagi, tapi ditarik, guys. Oke. Jadi mesinnya memang halus banget ya. Ini juga bentuknya, bodinya ini benar-benar kayaknya lebar banget, jadi seperti Dark Knight. Benar-benar konsepnya seperti Batman, guys. Ini matanya juga keren banget ini. Dan untuk bodinya, mesinnya, kalian bisa perhatikan ini benar-benar padat banget dan eksklusif banget dari bentuknya MT25 ini. Oke, langsung aja kita akan coba untuk test ride motor ini ke depan. Jadi kalian bisa melihat bagaimana riding position-nya saya dalam mengendarai motor MT25 yang sporty ini. Wow, luar biasa banget untuk torsinya dari motor MT25 ini, guys. Jadi memang kalau untuk kelas 250 cc, kalau biasanya kan Yamaha semakin di depan. Nah, itu memang terbukti dari motor ini, guys. Luar biasa. Mungkin itu untuk review MT25 kali ini. Jadi, gimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar, kalau misalnya ada yang masih kurang. Dan terus nonton di RealView, karena kita akan terus mengutip seputar motor-motor yang pastinya best price and best quality yang hanya ada di RealSmotor. And see you, guys.